Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffei dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 18 ya dari alur kelanjutan Battlethorque The Happen ini atau Benua Kaisar dan tanpa banyak bahasa bahasi lagi yuk kita langsung cek di show aja alur ceritanya di episode sebelumnya Shoyan yang sedang menunggu datangnya klon dewa asli saat ini Donga Yuan sudah kewalahan untuk menghadapi Jin Buye jika ini terus berlanjut mereka mungkin akan di kalahkan sebelum klon dewa asli tiba disini hahaha benar-benar menarik sekarang apakah kamu masih bisa sombong di depanku kamu mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pergi dari sini lagi ternyata kamu hanya mengandalkan sampah untuk melawanku lalu bagaimana caramu bisa menguasai aliansi dewa hah ucap dari Jin Buye setelah itu Jin Buye pun lalu bergerak mendekatinya dan saat berikutnya dia langsung muncul di depan Dong Hai Yuan dan juga Lei Zi tanpa ampun lengannya lalu melesat ke depan dan kekuatan yang dahsyat pun menyapu keduanya Dong Hai Yuan dan juga Lei Zi yang berjuang untuk menangis serangan itu tetapi ini sudah terlambat kekuatan itu sangatlah ganas dan langsung jatuh ke arah keduanya meskipun Dong Hai Yuan membuat beberapa perlawanan kekuatan immortality Jin Buye tidak bisa dia kalahkan lezi dan juga Dong Hai Yuan pun menyempurkan darah lagi dan kemudian mereka menabrak tanah dengan sangat keras kemudian dia menginca kepala Dong Hai Yuan dan mencekik leher Lei Zi nyawa keduanya sedang dipertaruhkan saat ini kapanpun Jin Buye mau membunuh mereka mereka pasti akan mati disini Xiaoyan akhirnya tidak bisa duduk diam saja meskipun sudah jelas bahwa kekuatannya tidak akan mungkin bisa bersaing dengan kekuatan Jin Buye Xiaoyan pun lalu berdiri dan pada saat yang sama Aoki dan juga Xie Kunjie yang berada di belakangnya mengikuti Xiaoyan Jin Buye akulah targetmu biarkan mereka pergi kaulah lawanku sekarang ucap dari Xiaoyan hahaha Xiaofeng kamu benar-benar gila kamu hanya ala fighting gun bintang 4 namun aku harus mengakui bahwa kamu memiliki kecepatan kultifasi yang cepat tetapi nyalimu terlalu besar ucap dari Jin Buye kekuatan ini memang bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh Xiaoyan saat tekanan kekuatan Jin Buye menyebar sosok Xiaoyan pun lalu bergetar dan tubuhnya hampir berlutut tetapi aura yang memancar dari jiwanya membuat Xiaoyan tidak berlutut untuk sementara waktu jika ini terus berlanjut Xiaoyan akan pingsan dan tidak lama lagi tubuhnya akan ambruk tidak aku tidak boleh kalah Xiaoyan menyemburkan seteguk darah meskipun Xiaoyan masih belum menyerah hanya dengan tekanan kekuatan Jin Buye saja Xiaoyan sudah bisa mengeluarkan darah segar Xiaofeng aku menghargai semua yang kamu miliki mengapa kamu terus-menerus memberontak untuk melawanku selama kamu mau bergabung denganku aku bisa memberimu banyak sumber daya dari aliansi dewa dengan bakat milikmu itu tidak akan butuh waktu lama untuk menjadi salah satu yang terbaik di aliansi dewa ucap dari Jin Buye aku tahu soal itu tanpa kamu memberitahuku sekalipun tetapi aku ingin lebih dari itu aliansi dewa dulu bukanlah milik klan Jin aliansi dewa harus kembali ke pemilik aslinya ucap dari Xiaoyan kalimat Xiaoyan ini masih sama dan ini benar-benar menyulut kemarahan dari Jin Buye ternyata kamu berani mengatakan itu di depanku ucap dari Jin Buye sejak klan Jin mengendalikan aliansi dewa tidak ada yang berani menyebutkan bahwa aliansi dewa pernah menjadi milik Supreme dan tidak ada yang berani menyebutkan bahwa aliansi dewa ini diciptakan oleh Supreme kalian menggunakan sumber daya dengan sewena-wena dan kalian juga mengganggu keseimbangan dunia plenzin benar-benar penjahat dunia ucap dari Xiaoyan Xiaofeng siapa kamu sebenarnya aku tahu bahwa Xiaofeng yang asli sudah mati bukan ucap dari Jin Buye saat ini Jin Buye lalu menurunkan kekuatan tekanannya karena dia ingin tahu Xiaoyan pingsan atau bahkan bisa mati saat ini jika dia terus melakukannya dia ingin tahu lebih banyak tentang Xiaoyan yang sebenarnya tidak aku memang hanya seseorang yang lemah dari aliansi dewa tetapi aku pantang menyerah dan aku tidak akan membiarkan klan Jin bertindak semenang-menang lagi ucap dari Xiaoyan kamu memang benar kamu adalah orang lemah entah apakah kamu adalah Xiaofeng asli atau Xiaofeng palsu klan Jin bukanlah sesuatu yang bisa kamu jangkau ucap dari Jin Buye sekarang Xiaoyan tahu bahwa Jin Buye selalu menyembunyikan kekuatan aslinya di aliansi dewa dan kekuatan ini benar-benar di atas caokau kemudian Jin Buye menunjuk ke udara Xiaoyan sudah tidak tahan dengan kekuatan destruktif ini namun pada saat ini Dong Haiyuan lalu berdiri lagi kemampuan pemulihannya memang sangat luar biasa semua tulangnya yang patah telah sembuh dengan sangat cepat dan dia ingin memblokir pukulan itu untuk melindungi Xiaoyan tetapi saat Dong Haiyuan baru saja bangun Jin Buye sudah menendangnya dengan sangat keras dan saat-saat kritis ini Lazy dan juga Dong Haiyuan lalu memandang ke arah Xiaoyan dengan sangat cemas namun ketika keduanya memandang ke arah Xiaoyan mereka yang awalnya khawatir sekarang mereka melihat sedikit harapan yang begitu jelas karena saat ini ada beberapa sosok yang muncul dari kejauhan saat serangan Jin Buye menyapu sosok Xiaoyan yang tumpang tindi dengan sosok yang lainnya dia bisa mengangkat tangannya dan segera menahan atau menghentikan serangan Jin Buye itu pak buar saat ini Xiaoyan memancarkan aura yang sangat kuat dan sebuah tanda merah muncul di tengah-tengah alisnya melihat tanda ini Jin Buye pun terkejut tetapi dia tidak segera bereaksi karena dia juga sebenarnya dikejutkan oleh Xiaoyan yang tiba-tiba bisa menahan serangan itu dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiaoyan bisa melakukan itu karena sudah jelas bahwa dia jelas-jelas hanyalah fighting god bintang 4 saja namun saat ini Xiaoyan kembali menatap ke arah Jin Buye aura yang terpancar dari tubuhnya justru membuat Jin Buye merasakan sebuah tekanan ini adalah aura immortality dari mana dia mendapatkan aura ini bumam dari Jin Buye saat menatap ke arah Xiaofeng atau Xiaoyan Xiaoyan lalu bergerak dengan sangat cepat dan muncul di depan Jin Buye kemudian Xiaoyan mengarahkan tinjunya kepada Jin Buye tinju ini hanyalah sebuah pukulan biasa saja namun Jin Buye benar-benar terkejut ini hanyalah pukulan biasa saja tetapi dia merasakan krisis kematian dari pukulan yang biasa-biasa saja itu dia pun segera mengangkat tangannya dan menuangkan kekuatannya untuk menghadapi pukulan biasanya Xiaoyan kedua tinju pun bertabrakan dengan sangat ganas pukulan ini tiba-tiba membuat Jin Buye pucat karena terkejut dia pun terhuyung mundur beberapa langkah Jin Buye bisa merasakan gelombang kekuatan yang bertabrakan di udara tetapi semua ini bukanlah kekuatan yang berasal dari sumber gas tidak ada fluktuasi energi di tubuhmu tetapi kenapa kekuatanmu menjadi begitu kuat ucap dari Jin Buye setelah hampir beradu sekitar 100 pukulan keduanya berhenti menyerang dan saling memandang Xiaoyan lalu menatap ke arah Jin Buye dengan sangat tenang tetapi Jin Buye menatap Xiaoyan dengan sangat kaget Jin Buye terlihat terengah-engah sekarang ada apa? kenapa tinju wakil pemimpin Jin Buye menjadi sangat lemah seperti itu padahal tadi aku hanya menggunakan 30% dari kekuatanku yang sebenarnya ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum dan memandang ke arah Jin Buye dengan sedikit bingung tetapi dia sama sekali tidak bereaksi saat mendengar kata-kata Xiaoyan itu Xiaofeng, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya? tanya dari Jin Buye dia menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi yang murah bagaimana mungkin aku bisa menyembunyikan kekuatanku sendiri saat ini aku masih fighting God Bintang 4 mungkinkah itu karena kamu sekarang sudah terperangkap di dalam ilusiku? ucap dari Xiaoyan jangan bercanda denganku aku memang tahu bahwa kekuatan jiwamu cukup kuat tetapi kamu tidak akan bisa menangkapku atau menjatuhkanku ke dalam ilusimu itu ucap dari Jin Buye jika memang benar begitu mari kita bertarung lagi tetapi kali ini aku tidak akan berbelas kasihan ucap dari Xiaoyan saat ini Jin Buye sedang melihat ke arah Xiaoyan dan sekali lagi mencoba merasakan kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya dan benar saja saat ini Xiaoyan masih merupakan fighting God Bintang 4 saja saat Jin Buye masih memikirkannya Xiaoyan pun langsung bergerak lagi dan dia lalu mengepalkan tinjunya ke arah Jin Buye tinju Xiaoyan pun terlihat sangat sederhana namun di mata Jin Buye ini sangatlah mengerikan Jin Buye benar-benar tidak bisa melawan pukulan itu tinju Xiaoyan pun membuatnya merasakan seolah-olah kematian sangatlah dekat dengannya buaaat pukulan ini menabrak dengan sangat kuat dan ketika Jin Buye berteriak dengan sangat keras karena kengerian pukulan ini Xiaoyan tiba-tiba menghentikan serangannya dan saat kepalan tangannya hanya berada sekitar 2 inci saja dari wajah Jin Buye meskipun tinju itu terhenti pegunungan di belakang Jin Buye itu hancur seketika mungkin ini seperti adegan Zenos melawan Saitama ya waktu latihan mungkin endingnya seperti itu Anda benar-benar sangat lalai apakah Anda kesini untuk mencari kematian? tak hanya dari Xiaoyan Jin Buye pun terpentol jauh ke belakang situasi seperti ini tidak pernah dipikirkan oleh Jin Buye sebelumnya namun setelah itu Xiaoyan lalu menyerangnya lagi rasakanlah tinju biasaku ini ucap dari Xiaoyan namun kali ini Jin Buye tidak tinggal diam dia lalu mencurahkan semua kekuatan immortality-nya untuk menahan serangan Xiaoyan ini kedua tinju itu pun lalu meledak bersama-sama buaaat akibat tabrakan serangan ini seluruh daratan di sekitarannya pun bergetar hebat orang-orang di sekitarannya pun lalu terpental mundur ribuan kaki yang beradu pukulan mereka berdua yang terpental adalah orang-orang Jin Buye pun menggertakan giginya dan juga mengeluarkan kekuatan yang menurutnya sudah cukup kuat dia pikir dia akan unggul tetapi saat dia melihat wajah polos Xiaoyan di depannya dia memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hatinya wakil pemimpin Jin Buye apakah anda sudah melakukan yang terbaik sekarang aku rasa tinjumu ini masih terlalu lembut untukku ucap dari Xiaoyan Xiaoyan lalu meramas tinjunya dan kekuatan yang ganas pun meledak lagi buaaat ledakan energi pun langsung menerbangkan Jin Buye ke udara Jin Buye pun melesat terpental jatuh ke tanah dengan sangat keras lubang akibat jatuh Jin Buye ini sangatlah dalam dan lebar ini menunjukkan bahwa kekuatan pukulan Xiaoyan ini benar-benar sangat luar biasa kuat Jin Buye masih tidak percaya bahwa dia akan kerepotan seperti ini melawan Xiaoyan atau Xiaofeng pada saat ini Jin Buye mulai curiga bahwa ini hanyalah ilusi jika ini bukan ilusi mana mungkin Xiaoyan melakukan semua ini hanya dengan kekuatan seseorang fighting god bintang 4 saja Jin Buye sekali lagi memancarkan kekuatannya puspring Jin Buye lalu melesat dengan kecepatan yang sangat cepat tetapi Xiaoyan tidak lagi menggunakan tinjunya untuk menyerang balik namun kali ini Xiaoyan hanya menghindari serangan-serangan Jin Buye saja tidak peduli seberapa cepat Jin Buye kecepatan Xiaoyan ini jauh lebih cepat tidak mungkin seseorang fighting god bintang 4 tidak mungkin bisa melakukan ini ucap dari Jin Buye setelah berteriak Jin Buye segera mengeluarkan sebuah pedang dan cahaya dari pedang itu pun langsung meluap dapat dilihat bahwa pedang ini juga merupakan artifak yang terbaik dari teknologi stick kuno ini adalah pedang Kizie Mingling pedang itu adalah salah satu dari 10 artifak stick terhebat di dunia yang luas ini dan Jin Buye memilikinya begitu pedang ini muncul Xiaoyan pun merasa sedikit aneh karena saat ini Jin Buye memiliki 7 aura yang memancar dan aura itu berubah menjadi 7 bayangan di udara pemandangan ini sungguh mengejutkan semua orang kemudian 7 bayangan itu bergabung menjadi satu saat Jin Buye mengangkat pedangnya bayangan besar di belakangnya juga ikut mengangkat tangannya seluruh udara pun bergetar hebat dan gunung-gunung di pulau kematian para dewa ini terus runtuh di bawah kekuatan ini jika ini terus berlanjut seluruh pulau kematian dewa ini pasti akan segera hancur dalam beberapa saat saja dengan situasi seperti ini semua orang pun bersiap untuk meninggalkan pulau ini sementara itu pemandangan di atas langit ada sebuah bayangan yang besar yang sedang memegang pedang namun sosok Xiaoyan tidak mengelak dari bayangan itu kamu benar-benar mencari kematianmu sendiri ucap dari Jin Buye pada saat ini Xiaoyan telah mengangkat tinjunya tinju ini aku harus menurunkan kekuatannya karena sepertinya pedang itu adalah pedang yang bagus aku tidak boleh menghancurkannya dengan tinju ini ucap dari Xiaoyan meskipun pedang ini sangat kuat Xiaoyan merasa bahwa kekuatan tinjunya masih terlalu kuat untuk pedang itu menghadapi pedang raksaksa itu Xiaoyan lalu melesat dengan sangat cepat suara-suara keras menghancurkan bumi pun meledak terlihat kedua sosok yang saling berhadapan mereka saling beradu pukulan dan tidak lama kemudian terdengar suara seperti tulang yang retak tetapi ternyata itu bukan suara tulang dari Xiaoyan namun itu adalah suara retakan dari pedang itu ujung pedang bayangan raksaksa itu pun tiba-tiba hancur dan detik berikutnya tanpa peringatan apapun seluruh pedang bayangan raksaksa itu pun hancur menjadi sembilan bagian pada saat yang sama Xiaoyan masih terus bergerak dan sekali lagi meninjunya buar seluruh bayangan itu pun hilang karena satu pukulan Xiaoyan saja bagaimana mungkin ini bisa terjadi ucap dari Jin Buye teknik pedang ini merupakan salah satu teknik terkuatnya dan dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan ini bisa menahan teknik ini dengan begitu mudah ekspresi Jin Buye pun tiba-tiba menjadi suram setelah kekuatan serangan ini Jin Buye masih tidak menyerah segel tangannya lalu berubah dengan sangat cepat tiba-tiba lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya dan menyelimuti dirinya stargard armor condensation nah sih kiri itu disana aing arah lanjing stargard armor condensation nah gitu lalu lingkaran cahaya itu pun berubah menjadi seberkas cahaya yang mengelilingi Jin Buye detik-detik berikutnya jubah asli Jin Buye pun berubah menjadi armor tingkat debau berwarna emas dan juga pera dan secara tiba-tiba Jin Buye langsung memancarkan aura yang sangat dahsyat tetapi saat melihat itu Xiaoyan hanya tersenyum saja sedangkan Jin Buye masih terlihat bingung dia benar-benar tidak percaya bahwa sosok di depannya ini hanya memancarkan kekuatan seseorang fighting god bintang 4 saja namun Jin Buye masih belum bisa menyentuhnya sama sekali hingga saat ini memang benar saat ini sosok Xiaoyan sedang tumpang tinggi dengan klon dewa asli dan setelah waktunya habis klon dewa asli pun keluar dari tubuh Xiaoyan pantas saja kamu bisa tiba-tiba menjadi sekuat itu ternyata kamu hanya mengandalkan kekuatan orang lain ucap dari Jin Buye saat melihat itu maaf ini adalah klonku kalau begitu aku akan menghiburmu dengan menggunakan klon ini saja ucap dari Xiaoyan kemudian Xiaoyan pun mundur beberapa langkah saat sosok Jin Buye tiba-tiba bergetar dan dia berubah menjadi bayangan dan bergerak menuju sosok asli Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat lalu sebuah pukulan melesat ke arah Xiaoyan tetapi Xiaoyan hanya tersenyum dengan sangat tenang dan dia tidak panik sama sekali karena di saat berikutnya klon dewa asli pasti langsung muncul di depan Xiaoyan untuk menghadapi pukulan dari Jin Buye ini buar kedua tinju itu bertabrakan lagi dan sosok Jin Buye pun bergetar hebat matanya masih tertuju kepada Xiaoyan tetapi klon dewa asli terus menghentikannya Jin Buye terpental ke belakang akibat dari beradunya pukulan dengan klon dewa asli tetapi dia masih bisa menstabilkan sosoknya lalu dia pun melirik perutnya yang tadi dipukul oleh klon dewa asli saat ini Jin Buye telah menggunakan armor yang sangat kuat dan dia tidak terluka sedikitpun setelah dipukul oleh klon dewa asli dia akhirnya merasa gembira pertahananmu ternyata cukup kuat juga ya jika armor ini menjadi milikku mungkin pertarunganku selanjutnya akan jauh lebih efektif ucap dari Xiaoyan setelah melihat itu Xiaoyan pun menjadi sangat tertarik kepada armor yang telah digunakan oleh Jin Buye dan lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian gue rasa pertarungan Xiaoyan dan juga Jin Buye ini akan sangat lama sekali ya mungkin 2 episode paling enggak kalau enggak 3 paling enggak tahu sih nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan sampai jumpa Assalamualaikum dan sehat selalu untuk kalian dadah